Telur gulung atau lebih sering disebut ndau gulung pernah populer pada era 90an dan menjadi jajanan favorit. Namun keberadaannya sempat meredup dan hilang lantaran banyak jajanan baru yang sama-sama digemari. Tapi kini telur gulung kembali hadir dan mendapat tempat di lidah para pecinta jajanan. Seperti yang terlihat di Ciamis, semua orang mulai anak-anak hingga orang dewasa menyukainya. Telur gulung jamanau hadir dengan wajah dan rasa yang berbeda, namun tetap dengan harga yang terjangkau, mulai Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000. Yudi Godeng, penjual telur gulung di Ciamis, menjual jajanan yang satu ini dikombinasikan dengan sosis dan aneka saus seperti keju mozzarella, black pepper, dan tanpa bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi. Tak hanya itu, dengan kemasan kap kertas ramah lingkungan yang ditempeli pesan moral, tematik, dan unik, dan mendidik, menjadi daya tarik konsumen untuk merasakan jajanan legendaris ini. Telur gulung buatan Yudi Godeng ini disukai warga. Selain itu, masih SD, suka beli yang kayak gini. Sekarang beberapa-berapa dianggung kan udah jarang, belum cukup. Sekarang ada lagi. Jadi, kayak dapet kenangan gitu. Kenangan, masih SD, kembali lagi. Kalau kemasannya, sekarang lebih praktis ya. Ada tulisan-tulisan itu lagi lebih praktis. Kendati baru dirintis pada awal 2018, telur gulung buatan Yudi banyak peminatnya. Dalam satu hari bisa habis 30 kilogram telur. Usaha yang dirintisnya dengan modal 64 ribu rupiah ini telah berkembang dan kini sudah punya delapan grobak dengan omset puluhan juta rupiah dalam satu bulan. Jadi, pas saya memulai usaha ini, saya tidak terpaku kepada hukum rugi kan. Jadi, pas awal-awal saya hibah, saya berpikir apa sih nilai-nilai lebih yang kita bisa berikan untuk orang. Ya, salah satunya dengan konsep tematik seperti ini. Jadi, dari konsep tematik seperti ini, mengulang ide untuk menyampaikan pesan-pesan moral, edukasi di dalam setiap kemasan kita. Melalui usaha jalanan pinggir jalan ini, Yudi berharap wisata kuliner di Ciamis semakin berkembang inovatif dan juga edukatif. Bukan saja menyajikan makanan sehat dan aman, ia pun mengajak pelaku usaha kuliner Ciamis untuk menggunakan kemasan ramah lingkungan, serta berkontribusi dalam memberikan pesan moral positif kepada masyarakat. Terima kasih telah menonton!